Tim Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota melumpuhkan pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Sebutir peluru bersarang di kaki pelaku karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Pelaku beraksi di sejumlah tempat di kota Sorong, Papua, Barat Daya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain lima sepeda motor dan sejumlah telepon genggam. Ia ditangkap di depan kampus UMS Sorong dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa, pelaku mengaku seluruh uang hasil curian dipergunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari. Polisi saat ini masih memburu dua pelaku lainnya yang bekerjasama melakukan pencurian dengan kekerasan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua, Barat Daya. Terima kasih telah menonton!